Intro Ini kebetulan Siapa tau Mas Abang mau nyobain Sarapan Lumpia Makanan khas kampung saya Dari Semarang Hai penonton Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Saya dengan Eza Yayang Mau ngucapin terima kasih sudah setia Menonton THP Tukang Oja Pengkolan Sampai sekarang Ikuti terus ceritanya di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Dan jangan lupa Untuk di subscribe Like, comment ya Semua ke teman-teman kalian Jangan sampai ketinggalan nonton terus Tukang Oja Pengkolan Hanya di RCTI Setiap hari pukul 16.30 Oke Nah ini Bu Mantep deh Kok banyak banget topor belinya Gak apa-apa tombok kangen Semarang ini Ya memang gak kangen sama Semarang Kalau banyak begitu Ini gak apa-apa Biar Ibu gak begitu kangen sama Semarang Iya Por Tapi bisa bikin sakit perut Yang gak Aku tak langsung mau cek ya Oh iya iya Assalamualaikum Wa salam Eh Yagi bentar Bentar Bawa sana Mas Pur Mas Sudutnya Enggak Mas Pur Buat itu Mbak Windy Sama abangnya Udah ada Kenapa ya Mas Pur kagak mau beliin Mbak Windy nasi uduk Au Jangan-jangan Mbak Windy sama abangnya Udah kagak suka sama nasi uduk kita Eh Bang Jadi orang itu jangan suka suuzon Siapa yang suuzon gue cuma nanya Eh itu namanya suuzon Nanya dah Yang suuzon itu elu Eh bang Yang tadi mah gue nanya Ini barusan elu yang suuzon Gue nanya Eh suuzon Yang suuzon itu elu tadi Eh yang tadi mah gue nanya Elu yang suuzon Elu suuzon Elu itu yang suuzon gue nanya Windy Riana marah nih sama kamu Marah kenapa? Gara-gara kemarin kamu bilang Katanya Riana jalan sama cowok ternyata bukan Riana Kenapa sih ngajak ngomongnya pas aku lagi mandi? Disuruh ngomong sama kamu Ya kan nanti bisa abis mandi Takut lupa Udah deh mendingan sekarang abang beli sarapan Oke Windy Apa? Mau sarapan apa? Bubur aja Oke Windy Apaan lagi? Uang dimana? Takut kurang Ih lagi mandi tau gak pegang uang Oke Mas Abang Mas Abang Mas Abang Mas Abang Mas Abang Gak ada Gak apa? Anu Ini kebetulan Siapa tau Mas Abang mau nyobain Sarapan Lumpia Makanan khas kampung saya dari Semarang Ini enak banget abis digoreng Lumpia Belum dimakan udah bikin happy aja Silahkan Mas Abang Saya udah sarapan Makan siang masih bisa ini? Nah udah gak enak ntar kalo di siang Masih bisa di goreng lagi kalo takut dingin nanti bisa di goreng lagi Gas di rumah abis? Mau saya beliin Gas sama lem-remnya sekalian Saya beliin Tidak Buat masa aja Takut gak kemakan Sampai... Eh, wih di, Poh Iyim. Ngapain, Kang? Poh Iyim menirajin, Pisan. Pagi-pagi udah nyapu. Bukannya rajin, Kang. Ini emang kerjaan saya. Kalau kagak kerja, saya kagak punya duit. Oh, iya-iya. Kenapa saya gak kepikiran, ya? Ada apaan, Kang? Mau nawarin ojek. Saya kagak butuh ojek. Eh, Poh Iyim DR. Siapa yang nawarin Poh Iyim? Saya mau minta tolong sama Poh Iyim. Tanyain tuh ke anak kosan. Siapa tahu ada yang mau dianterin kerja. Oh. Ya udah, Poh. Cepetan. Sebentar. Ya udah, tungguin dia. Sebentar. Iya. Eh, yuk. Kamu gak cari-cari info casting lagi? Tahu lah, lagi pusing. Pusing kenapa? Aku nih ya, udah casting ke beberapa PH. Sampai sekarang belum juga dipanggil. Ya ampun, jangan nyerah gitu dong. Harus tetap usaha. Pasti bisa kok. Aduh, gak malah. Aku tuh lagi gak mau mikir pekerjaan. Aku lagi khawatir sama mental health aku, tau gak. Neng, ada yang mau ngojek? Enggak. Gio kali tuh, Poh. Eh, aku juga gak pesen ojek. Salah orang kali, Poh. Bukan. Ono Kang Tisna nawarin ojek. Oh, alah. Aku sih gak mau. Aku pengen jalan kaki aja. Aku juga enggak. Emang gak casting? Aduh, Poh. Aku tuh gak mau mikir pekerjaan. Aku tuh lagi khawatir sama mental health aku, Poh. Apaan tuh? Itu loh, Poh. Kesehatan mental. Tahu gak kesehatan mental itu apa? Tahu, ah. Saya gak ngerti. Ngomongan orang-orang sekarang pada susah. Gimana, Poh? Ada yang mau ngojek apa enggak? Neng Tiwi katanya mau jalan kaki. Neng Gio katanya lagi sakit mental. Sakit mental? Gila gitu maksudnya? Kagak tahu, saya. Tadi bilangnya begitu. Astagfirullahaladzim. Poh, cepetan Neng Gio dibawa ke dokter. Periksa in. Takutnya gila beneran. Iya, ntar saya bilangin. Iya, iya. Eh, eh, Poh, Poh. Bentar, Poh. Kalau emang butuh ojek apa enggak? Belum ditanya. Ya, tanyain, Poh Iim. Siapa tahu emang mau dianterin belanja. Tadi sekalian kek kan nyuruhnya. Iya, iya. Maaf. Poh Iim kan tahu saya sama orangnya. Apa-apa. Gak kepikiran apa-apa. Enggak kepikiran. Yaudah, tungguin ya. Iya. Waduh. Neng. Ini nyantai aja nih. Iya, Mak. Lagi istirahat sebentar. Seperti itu. Istirahat. Emang lagi ada syuting? Enggak, Mak. Maksudnya si Gio itu dia istirahat casting. Soalnya dia bete gak dipanggil-panggil syuting mulu. Oh, seperti itu. Mak. Mak mau belanja? Enggak kayaknya. Kenapa emangnya? Oh, no. Kang Tisna nawarin, Mak. Neng, ada yang mau dibelanjain gak? Perlu apa gitu, Neng Tiwi? Neng Gio? Enggak, Mak. Enggak, Pak. Enggak ada yang mau belanja. Udah bilang aja, Pak Kang Tisna. Enggak ada yang mau belanja. Ntar kalau ada yang mau, dikabarin. Ditelepon gitu. Ya. Iya, Mak. Eh, Neng Gio. Katakan Tisna, kalau sakit mental, mendingan periksanya ke dokter. Ntar gila. Siapa yang sakit mental, Pak? Tadi katanya. Itu loh. Yang masuk koim, Yo. Yang mental health itu. Aduh, Pak. Kesehatan mental bukan berarti itu gila, Pak. Ya udah, Pak. Makanya kalau anak-anak ngobrol itu gak usah nguping. Kalau ada yang dengar gak ngerti, tanya. Makanya kalau tau deh. Bilangin Kang Tisna lagi. Iya, Mak. Biasaan sih. Tau apa, Pak. Takut. Untuk.